Intro Ruben Onsu kembali menjalani syuting bukan sebagai host acara gosip, melainkan sebagai pemain sinetron. 12 tahun pacah vakum, Ruben memutuskan untuk berakting dalam sinetron. Lantas, bagaimana Ruben beradaptasi dengan kebiasaan syuting sinetron? Pengadaptasiannya tuh, saya mencoba ngobrol terus sama manajer saya. Ini serius nih pemain sinetron nih, masih gak percaya. Karena setelah 12 tahun fokus jadi pembawa acara, host, ini saya mencoba sesuatu yang baru. Ternyata di proyek saya di akhir tahun ini menjadi seorang pemain sinetron. Sebenarnya ini cukup sulit bagi saya, tapi dari pihak TV selalu meyakinkan, Bisa, bisa, lu bisa kok jadi pemain sinetron lagi. Saya itu syutingnya lama, lama meyakinkan diri saya sendiri. Karena pake ngomong action, lu tau gak? Nengok kamera lagi, nengok kamera lagi. Akhirnya itu yang membuat saya ketika main sinetron, sulit karena kebiasaan kayak gini, ngobrol depan kamera asik. Sadar kameranya gila, gitu. Terus, ya pokoknya lama lah prosesnya. Prosesnya lama, tapi kebetulan saya dapat setelah darah yang sabar banget. Ikutin saya dan ikutnya yang terhasil. Dan kebetulan kerjasama saya kali ini, sama Mbak Astri sudah cukup lama. Mbak Astri sudah lama, baru sekarang nih bisa kerjasama lagi. Jamnya, waktunya, terus... Roy, Roy, mana? Roy, nih. Ini orang yang sabar kalau ngajarin saya. Roy! Mbak Astri! Ini orang yang selalu mengingatkan saya, lu kalau main sinetron gak boleh gini. Sini! Mbak Astri! Nih. Saya tuh pengen kerjasama sama dia itu udah lama banget. Kerjasama sama seorang asik itu udah lama banget ya. Jadi kita ketemu cuma di talk show dan yang lainnya. Dan akhirnya kita baru kerjasama di sini. Di sinetron bareng. Terus pas senetron bareng gini. Hah? Giliran yang kita kepengen-kepengen gak kerjasama. Yang gak banget, akhirnya kerjasama. Dan akhirnya menjadi... Saya disangka gitu. Maksudnya, ini bed gimana bednya? Yuk, yuk! Kalau mereka dua kan udah santapan ya kalau sinetron. Jadi kalau saya itu selalu dimakan. Kalau misalnya saya salah, pasti mereka yang mengingatkan. Mereka yang ini... Mereka yang ini harus. Mereka yang ini harus. Terima kasih telah menonton!